Halo, shalom everyone, welcome back to English class with Miss Dita, hari ini kita akan belajar kembali bahasa Inggris, kita akan melanjutkan materi kita, today I'll teach you about asking and giving direction, hari ini Miss Dita akan memberikan penjelasan tentang memberi petunjuk arah dan lokasi dalam bahasa Inggris, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti pernah dong bertemu dengan orang-orang yang sedang kebingungan dengan letak sebuah bangunan atau lokasi dan kita menunjukkan arah untuk orang tersebut, ya kan? Nah, contoh tersebut termasuk dalam materi dari asking and giving direction in English, langsung saja, check it out for the first, Miss Dita akan memberikan beberapa contoh kalimat yang bisa kalian gunakan untuk asking direction atau menanyakan sebuah arah. Nah, silahkan simak contoh yang Miss Dita sebutkan, ya. Oke, yang pertama, excuse me, do you know where the nearest hospital is? Permisi, apakah kamu tahu di mana rumah sakit terdekat? Oke, berikut, excuse me, could you tell me how to get the nearest hospital? Permisi, bisakah kamu memberitahuku ke mana arah rumah sakit terdekat? Next, excuse me, can you show me the way to the station, please? Permisi, bisakah kamu menunjukkan jalan ke arah stasiun? Next, I'm looking for the hospital. Saya sedang mencari rumah sakit. Is this the right way for the post office? Apakah ini jalan yang benar menuju kantor post? Do you know where is the station? Apakah kamu tahu jalan yang benar menuju stasiun? Do you have a map? Apakah kamu mempunyai peta? How far is it to the post office? Seberapa jauh jalan menuju kantor post? Is it far? Apakah itu jauh? How do I get to the office? Kemana arah ke kantor? Where is the gas station? Can you tell me please? Pond bensin ada di mana? Bisakah kamu memberitahuku? Tadi adalah beberapa kalimat yang bisa kamu gunakan untuk menanyakan petunjuk arah kepada orang lain. Nama-nama tempat yang tadi Miss Dita sebutkan bisa kalian ganti sesuai arah atau jalan yang hendak kamu tuju. Oke, setelah kita pelajari bagaimana cara menanyakan arah kepada orang lain menggunakan bahasa Inggris, sekarang kita akan bahas bagaimana cara memberikan petunjuk arah kepada orang lain. Beberapa kata tersebut bisa kamu gunakan untuk menunjuk arah. Check it out. Near, dekat. Behind, di belakang. Beside, di samping. Next to, di samping. Turn right, belok ke kanan. Turn left, belok ke kiri. In front of, di depan. Go straight, jalan lurus. Between, di antara dua benda. Among, di antara lebih dari dua benda. Across, di seberang. Go past, melewati. Oppose height, berlawanan. Intersection, perempatan. T, junction, pertigaan. On the corner of, di sudut atau di pojok. Nah, itu contoh-contoh yang bisa kalian gunakan ketika memberikan petunjuk arah kepada orang lain. Sekarang, simak kalimat berikut. Coach right, until you see the hospital. Then, turn left. Lurus terus sampai kamu melihat rumah sakit. Lalu, belok kiri. Nah, setelah Miss Dita bahas cara menanyakan arah dan cara memberikan arah, Sekarang, Miss Dita akan memberikan contoh dialog tentang kedua hal tersebut. Mari kita sama-sama pelajari. Nah, di percakapan di sini ada Dita dan Nari. Excuse me, can you help me? Permisi, dapatkah kamu membantuku? Yes, Miss, how can I help you? Ya, Bu, bagaimana aku membantumu? Can you show me the way to the Alun-Alun-Nito? Bisakah kamu menunjukkan jalan ke Alun-Alun-Nito? Yes, of course. Coach right, until you get traffic light. Then, turn right. About 300 meters, you will see Alun-Alun-Nito. Thank you so much for your help. Don't mention it. Ya, tentu saja boleh. Lurus ke depan. Kemudian, di depan ada lampu merah. Lalu, kamu belok kanan. Sekitar 300 meter. Kamu akan melihat Alun-Alun-Alun-Nito. Terima kasih banyak atas bantuannya. Sama-sama. Nah, sebagai latihan di rumah. Buatlah percakapan tentang asking and giving directions. Seperti yang Miss sudah jelaskan tadi ya. Alright, that's all our topic today. See you next week. Bye! Bye!